Jadi warga Facebook itu baru aja dihebohkan oleh kejeniusan semut ya Gimana ceritanya? Jadi ada seseorang ngeluh di mana di rumahnya itu banyak lalat Dan dia suatu hari itu meletakkan sebuah kertas lalat di sana dan para lalat itu terperangkap Kemudian orang ini pun meletakkan kertas tersebut ternyata di dekat sarang semut Dan yang mengagetkan adalah ketika dicek lagi setelah sekian lama Kertas tersebut dipenuhi oleh batu-batu kerikil seperti ini dan ternyata semut itu melintasinya Jadi dengan kecerdasan semut mereka itu kerjasama satu koloni itu meletakkan batu-batu di kertas tersebut Agar mereka bisa melintas karena itu nempel ya lalat aja sampai gak bisa terjerat tuh banyak yang mati ya kan Sementara semut dengan kecerdasannya mereka mindahin batu ke situ perlahan demi perlahan Dan akhirnya mereka pun bisa looting lalat-lalat dari kertas tersebut Jadi ya sungguh ya kan semut ini ternyata berotak senku ya Mereka gak cuman berkoloni rame gitu Tapi juga bisa bikin rencana yang mana mereka bisa melewati rintangan lem Tadi dengan meletakkan batu